Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Sebanyak 30 unit rumah, 2 bangunan sarang burung walet, TPA Al-Quran, dan 5 buah warung dilaporkan ludes terbakar dalam insiden yang terjadi di siang bolong tersebut Kapolres Tapalangkarya Kombespo Sandi Al-Fadiyan Mustafa melalui kaset reskrim kompol Tondoan Agung Gulto mengatakan Kebakaran bermula ketika salah satu warga setempat bernama Abdullah, 46 tahun sedang cekcok mulut dengan istrinya karena dituduh telah berselingkuk Karena pertikaian tersebut, Abdullah lalu mengambil sebuah korek dan menumpahkan bensin di kasur yang terletak di dekat jendela dan membakarnya Akibat perbuatannya itu, api lantas seketika membesar dan membakar pemukiman yang ada Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkarya, Gloriana melalui Komandan Rego Rescue, Sucipto mengatakan kendala sempat ditemui pihak petugas karena akses jalan menuju lokasi kebakaran cenderung kecil Usai kebakaran, TV Navis Pauresta Palangkarya langsung melakukan penyelidikan terkait asal mula kebakaran yang terjadi di Kelurahan Tumbang Rungan tersebut Ferry, untuk Tabingan TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!